Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan buat Desi Vario 2018 akan saya rubah menjadi buta seperti ini gambarnya nah jika kalian yang desinya pengen digituin kita custom sendiri juga bisa pakai alat kita cukup pakai green dam ini kalau pakai green dam besar itu kurang rapi hasilnya saya rekomendasikan itu pakai green dam ini kita akan potong bagian dudukan plat 2 ini kanan kiri kan ada dudukan plat kita akan potong bagian tepinya bagian lengkukannya lah bagian sikunya oke akan saya potong dulu pakai green dam ini kita akan potong pelan-pelan tapi pasti tinggalkan kita akan potong bagian saya harus melepasi kita akan potong bagian kita akan potong bagian membuat siapa 7 menurutuk kita akan potong bagian 方 kurang lebih seperti ini hasilnya kurang rapi dan berbolong-bolong dan bodinya itu kena amplas kayak kulit jeruk gitu caranya biar rapi gimana Bang caranya itu pakai dempul-dempul plastik lah dempul bodi mobil bodi motor pokoknya yang berbasis dempul ya seperti ini polister putih apa polister plastik nggak tahu nih ini namanya itu dempul bodi motor kalau di toko bangunan nah di bolong-bolong ini di bolong-bolong itu maaf salah ngomong sorry guys kita akan kasih solasi di belakangnya nah seperti ini guys bentuknya seperti ini belakangnya jangan lupa kasih solasi biar dempulnya enggak kemana-mana biar rapi aja gitu kalau depannya kalau nggak rapi kan nanti kalau sudah kering kan kita bisa di amplas maksudnya oke oke langsung saja kita ambil dempul bodi plastiknya kita akan kasih sedikit pengeringnya kalau kita butuh sedikit itu paling setengah jari kelingking aja nah disini tuh saya kebanyakan guys soalnya ini baru pertama kali saya mendempul bodi motor soalnya saya juga baru tahu eh ternyata kebanyakan guys enggak tahu kalau cuma butuhnya sedikit itu paling satu apa satu satu colokan kayu lidi gitu loh nah yang biasanya buat sapu teras nah seperti itu nah ini kebanyakan sampai warna hijau seperti ini guys nah langsung aja kita olesin ke bodi motornya apa bodi desi vario tahun 2018 ya nah kayaknya ini kurang saya akan tambahin lagi kebanyakan soalnya pengeringnya dan juga kurang untuk menutupi desi yang berhubung itu oke langsung saja olesin kebanyakan kurang lebih itu keringnya kurang lebih itu satu jam keringnya guys nah seperti ini warnanya sudah kering itu warnanya kayak abu-abu putih lah langsung saja kita saya amplas pakai amplas yang enggak terlalu kasar enggak terlalu halus yang seteng setengah aja nah kita amplas dulu guys seperti ini ya 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 kurang lebih seperti ini jika saya sudah hamplas nah langsung saja kita naik ke warna black kenapa bang kok gak di epoxy dulu karena saya akan mengevlar mengarbon inidasi gak harus pakai epoxy dulu guys soalnya gak punya piloknya kalau jika kalian punya ya epoxy dulu gak apa-apa biar lebih bagus maksudnya cuma karena saya gak punya epoxy jadi langsung saya naikin ke hitam karena untuk mengevlar body yang hitam itu harus hitam gak harus epoxy dulu gak apa-apa guys nah kurang lebih seperti ini hasilnya ya kurang rapi lah maklum pemula guys nah ini bentuk belakangnya seperti ini agak sedikit apa berantakan soalnya ya juga memang harus gitu kalau rapi-rapi banget pasti rapi lah nah jika kalian suka like, komen, dan share ya guys thank you jangan lupa subscribe makasih semuanya ya guys ya